Terima kasih atas pengamparannya dari Dr. Silvia, Dr. Asnelia, dan Dr. Fede. Sampai jumpa di sesi diskusi. Mungkin sudah banyak pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dan Ibu. Saya akan coba bacakan satu-satu ya dok ya. Pertanyaan pertama. Dari Ibu Isri, tanyanya tadi di Youtube nih dok. Apakah semua gangguan prilaku itu muncul pada orang dengan demensia atau hanya sebagian saja? Jadi sudah banyak tuh dong gejala gangguan prilakunya. Jadi pada masin demensia semua gejalanya akan muncul atau sebagian saja gitu? Kalau untuk semuanya muncul, mungkin enggak ya. Kalau sebagian saja, bisa. Tapi sebetulnya tadi dalam slide saya sudah disampaikan bahwa gangguan prilaku ini bisa muncul seiring sejalan dengan keparahan penyakitnya dan perjalanan penyakitnya juga. Nah ini tadi Dr. Silvia sudah menjelaskan mungkin gejala awalnya dari mulai gangguan kognitif ringan sampai memang berat untuk kognitifnya. Nah ini akan mengikuti gangguan prilakunya akan muncul setelah ini. Jadi kalau dibilang semuanya, enggak. Tapi ini kembali, ini personal banget ke pasiennya sendiri. Jadi apakah pasiennya dengan latar belakang gangguan psikologi sebelumnya pun juga bisa muncul. Jadi makanya tadi dijabarkan untuk mengenali dulu nih gangguannya apa dan munculnya bisa hilang timbul atau bertahap makin lama makin bertambah gejalanya atau frekuensinya yang makin sering. Terima kasih Dr. Asnel. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya ya. Untuk Bapak itu yang mau tanya bisa tuliskan di kolom chat buat webinar atau di kolom chat di YouTube. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Silvia mungkin ya dong. Bagaimana cara mengajarkan protokol kesehatan pada pasien lebensia yang susah disuruh cuci tangan, enggak boleh keluar rumah, gimana? Ya untuk ini tentunya keluarga atau caregiver yang merawatnya harus berulang-ulang memberi contoh. Karena pasien lebensia tentu tidak ingat apa yang baru dikerjakan pertama kali. Kemampuan otaknya untuk menyimpan sudah terganggu. Jadi selalu diantar ke wastafel, caregiver cuci tangan dulu, setelah makan terus diajarkan untuk orang demensianya, lakukan cuci tangan, dan itu terus berulang-ulang. Sehingga menjadi kebiasaan dia mengerti bahwa dia harus lakukan cuci tangan agar tangannya bersih. Karena tidak bisa satu dua kali pada orang yang sudah demensia. Selanjutnya pertanyaan lagi dong, mungkin untuk Dr. Mady ya dong. Bagaimana kalau caregiver tidak bisa 24 jam menemani karena harus bekerja? Atau dengan demensia itu harus menemani terus menerus dong? Ini caregiver-nya berarti anggota keluarga. Dan ini hanya satu orang yang tinggal bersama. Tinggal bersama dengan pagi. Kalau hanya berdua saja ya tidak mungkin ditinggal sendirian ya, harus ada orang lain. Kecuali memang ada anggota keluarga yang lain. Dan dilihat polanya, biasanya pasiennya kan bangun jam berapa, sampai jam berapa. Ini bekerjanya berarti kerja reguler ya? Jam kerja reguler. Oke, berdua saja. Iya, jadi kalau memang bekerja terus setiap hari ya, berarti harus butuh. Ada orang lain. Ada orang lain ya, kecuali untuk hanya beberapa saat. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian kerja. Misalnya dari jam 7 sampai jam 10 kerja. Mungkin ada respite caregiver ya, seperti caregiver ditipan sementara di jam-jam tersebut. Tapi kalau memang si caregiver-nya tersebut bekerja full setiap hari, nah itu berarti harus ada orang lain yang bisa untuk menjaga pasien tersebut. Kalau untuk berdua saja, misalnya hanya tinggal berdua, jadi caregiver hanya dengan pasien yang tidak bisa. Pertanyaan lagi ya, dok ya. Oke, untuk dokter. Pertanyaannya untuk dokter Suti lagi nih, dok. Bagaimana lansia harus bersosialisasi, tapi nggak bisa keluar rumah, dok. Nggak bisa dikunjungi juga kalau di era pandemi. Ya, memang di era pandemi tentu larangan pemerintah, tidak bisa keluar ya, keluar rumah. Artinya sosialisasi ini pada keadaan normal yang diancurkan. Pada kondisi pandemi justru harus berhati-hati. Harus di rumah, tentu untuk membuat dia menyenangkan. Keluarga yang serumah bisa ajak naik mobil keliling-keliling supaya nggak bosan karena di rumah saja. Tapi dengan keluarga yang serumah. Jadi kalau berkumpul kan ini merupakan larangan. Jadi aktivitas sosial itu adalah pada keadaan sebelum terjadi pandemi ini. Tentang kegiatan sosial yang diancurkan. Baik dokter, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya mungkin ya dok. Untuk dokter, mungkin dokter Asnel. Apakah orang dengan demensia ini, yang dengan perubahan perilaku bisa dipulihkan secara total? Apakah seseorang dapat mengetahui bahwa terkena demensia tanpa harus diumuskan seorang dokter? Pertanyaannya dari Jumbo. Oh, maaf. Sama-sama. Yang duluan ya, berarti untuk hilang sama sekali gangguan perilaku ya, yang terdia tanya gangguan perilakunya, hilang sama sekali mungkin bisa, tapi dilihat dari tingkat keparahan dari penyakitnya, demensianya. Kalau demensianya sudah cukup, gangguannya sedang keberat, dan dengan gangguan perilaku yang sudah ada beberapa, ya mungkin agak sulit untuk bisa sampai hilang sama sekali. Tapi kita bisa tekan, yang tadi di presentasi saya, kita bisa tekan frekuensinya. Jadi, enggak terlalu sering jadinya muncul, atau tidak nambah dengan gangguan perilaku yang lain. Jadi, ini juga perlu mengetahui penyebab gangguan itu terjadi perilakunya. Karena itu banyak loh yang bisa kita lakukan sebagai caregiver untuk mengurangi gangguan itu muncul. Seperti tadi, ada nyeri, kalau pasiennya enggak nyaman, kalau nyerinya hilang, pasiennya juga enggak ada agitasi lagi, enggak ada agresif lagi, atau suasananya mendukung, dia tidak keginginan, atau tidak kepanasan, atau tidak berisik. Nah, itu yang bisa kita intervensi dari caregiver. Nah, itu tergantung bagaimana caregiver melihat, atau mengenali orang dengan demensia tersebut, dan kondisi. Terus ada satu lagi pertanyaan. Apakah orang dengan demensia itu harus ditutuskan oleh biomasis oleh dokter? Ya, mengenai demensia ini tentu harus didiagnosa oleh dokter. Karena gejala-gejala yang ada, penurunan kognitif, ini bisa saja terjadi karena faktor-faktor metabolik. Artinya, seseorang yang kita melihat, gejalanya seperti demensia, kalau dokter memeriksa, karena dia baru berlangsung, seminggu, dua minggu, atau sebulan, ternyata kalau diperiksa darahnya, ternyata ada kelainan-kelainan di dalam darah, yang dapat dikoreksi. Dan kalau itu baru berlangsung, dalam waktu singkat, dengan dikoreksi dia bisa menjadi normal. Jadi itu bukan demensia. Biasanya kita mendiagnosa demensia, keluhan-keluhan ini kalau pada Alzheimer sudah berlangsung minimal 6 bulan. jadi tidak bisa mendiagnosa orang awam mengatakan sudah pelupa, kemudian dikatakan pikun, ada yang memikirkan keluarganya pikun, ternyata begitu di MRI, dia menderita tumor otak. Tumor otak ini kan harus dioperasi. Jadi, datanglah ke dokter untuk ditegakkan diagnosanya, apa penyakitnya. Terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin untuk dokter Made ya dok, bagaimana supaya keluarga kepasangan dok, bisa menerima kondisi pasien setelah di diagnosa demensia? Ya, jadi keluarga itu kan harus paham dulu, demensianya itu apa, jenis demensianya itu apa, sehingga bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Maksudnya bagaimana supaya bisa menerima? Ya, karena ada perbedaan kan sebelumnya. Oh, benar, dikasih tahu ada demensia. Ya, dokter juga harus mengedukasi keluarga, jadi tidak hanya yang mengantar saja satu orang, tapi juga kalau bisa dikumpulkan juga keluarga, keluarga ini, ataupun keluarga yang biasa dekat dengan pasien yang menawat, di edukasi bahwa demensianya misalnya jenisnya paskular, atau demensia Alzheimer, yang lebih progresif, semakin lama semakin berat. Jadi tentunya ada langkah-langkah yang harus diambil segera. Beda kalau dengan demensia paskular, mungkin sedikit bisa ada perbaikan, fascia stroke. Jadi di sini dibutuhkan tanggung jawab dari anggota keluarga juga, jadi jangan hanya mengambilkan dokternya saja, untuk mengobati, beri obat. Tapi juga mereka harus paham cara merawat pasien tersebut, seiring dengan perjalannya penyakit. Dan maksudnya menerima kondisi pasien, itu kan kita sudah jelaskan, dari hasil MRI, dari hasil pemiksaan kognitif, yang tadi dokter Sylvie jelaskan, sudah ada maksudnya nih, bahwa memang sudah ada penurunan kondisi pasien. Pasiennya sudah tidak bisa berpikir seperti semua. Jadi harus ada bantuan dari segi, apa namanya, pengalihan tanggung jawab, pengalihan peran-peran yang biasa dilakukan oleh pasien. Nah itu harus ada kerjasama di antara anggota keluarga. Jadi harus saling membantu. Jadi tidak hanya di satu caregiver saja. Kalau untuk dokter Sylvie, dok, gimana sih, apa semua orang lanjut usia itu harus diperiksa? Kemungkinan demensia, atau yang sudah mulai lupa, harus diperiksakan semuanya, dok, untuk tahu dia demensia? Ya, memang tentu, supaya dapat beraktifitas yang baik, sudah harus mendeteksi dininya, dari awal, ini pemeriksaan kesehatan kan juga harus rutin. Pemeriksaan kesehatan bukan hanya pemeriksaan kesehatan tubuh saja, tapi fungsi dari organ otak itu harus diperiksa. Jadi brain check up. Di situ biasanya kita akan melihat. Mungkin saja dia sudah ada silence stroke. artinya sudah ada penyumbatan pembudara kecil, tapi karena tidak bergejala, mereka tidak tahu kalau sudah punya stroke. Tapi kalau melakukan pemisahan kesehatan dini, artinya brain check up, di situ bisa kita melihat, ada dari, biasanya dikerjakan MRI, dilakukan pemisahan kognitif, kemudian pemisahan laboratorium, dari situ akan terlihat ada faktor risiko, faktor risiko vaskularnya ternyata belum terkendali. Misalnya diabetes sudah rajin minum obat gula, obat diabetes, tapi ternyata gulanya masih tetap tinggi. Di sini kita harus menghancurkan bahwa obatan diabetesnya harus baik, dan pasien juga mesti disiplin makannya. Karena sudah terlihat ada stroke kecil, karena kalau tidak patuh, dia akan bertambah luas. Tadi ada kan gambar pembudara kecil-kecil yang halus, yang merusak. Itu grade-nya akan menjadi tinggi, kalau tetap diabetesnya tidak terkontrol. Sehingga menjadi demensia, itu grade-nya sudah grade 3, itu gambaran di MRI itu sudah signifikan ya, kognitifnya sama dengan gejala demensia. Apakah ada lagi pertanyaan? Mungkin dari Bapak-Ibu yang ingin bertanya, bisa ketik komen di YouTube atau di webinar kita ya. Saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Aci. Orang tua saya mengalami demensia sekitar 2,5 tahun ini. Sudah kontrol ke neurologis dan psikiater. Bagaimana cara mengatasi pasien yang kesulitan tidur dan sendiru marah, khususnya pada malam mati? Bagaimana ini mungkin ke dokter asal, ya dok, ya? Pertanyaan Ibu Aci. Sulit tidur malam dan... Dan cenderung marah-marah. Cenderung marah termasuk yang kita sih ya. Nah, itu kita juga harus mengetahui dulu apa sih penyebab dia suka marahnya. Jadi kita harus mengenali dulu kondisi dia dan lingkungannya, sehingga dia terhindar dari marah yang berlebihan atau frekuensi marahnya jadi berlebihan. Nah, kemudian yang sulit tidur itu tidur pada malam hari. Nah, kebetulan pasien yang lansia sendiri ya, belum di demensia, mulai tidurnya itu juga lama. Jadi, akan mendekati ke tengah malam, lalu mulai terbangun di pagi hari dengan waktu yang sebetulnya belum waktunya bangun. Ya, ini hari sekali. Nah, jadi perubahan tersebut juga ada di ramah sirkahian, namanya atau di ramah siklus tidur yang memang sedikit pada lansia ini berubah. Jam tidurnya. Nah, tetap di malam hari, tapi mulainya lama tidur, mulai tidurnya lama dan terbangun lebih cepat. Nah, ini sering muncul pada lansia. Dan pada demensia, pasien dengan demensia harusnya kita buat siklus tidurnya betul tetap di malam hari. Dengan membuat aktivitas fisik atau kognitif berinteraksi dengan orang lain itu pada saat pagi, siang, dan soalnya. Jadi, apabila pasiennya sudah menghabiskan waktu untuk aktivitas pagi dan siang, biasanya malamnya sudah capek dan bisa kandung tidur, kembali ke siklusnya. Nah, kebanyakan lansia atau pasien dengan demensia ini dibiarkan tidur di pagi atau di siang hari berharap caregiver-nya bisa mengerjakan yang lain. Jadi, beres kerjaan caregiver-nya dan tenang, pasiennya juga tenang. Padahal, justru kita salah membiarkan siklus tidurnya terbalik. Pada saat malam hari malah sudah seger ya, kebutuhan tidurnya sudah cukup, malah terbangun. Di malam hari yang harusnya waktunya. Jadi, kembali ke jadwal harian pasien yang harusnya berkegiatan di pagi dan siang. Beberapa literatur gangguan tidur biasanya diperbolehkan untuk lansia atau orang dengan demensia tidur di pagi atau siang satu sampai dua jam saja. Harus sudah dibalungkan kembali karena bertujuan untuk memenuhi ya, memenuhi kebutuhan tidurnya yang di malam. Jadi, coba diajak berkegiatan dulu gitu ya, dok? Betul, dan itu termasuk kemampuan kognitifnya juga terasa dengan interaksi tersebut. Jadi, yang dimaksud latihan kognitif untuk membuat stabil pada kemampuan kognitif pasien demensia salah satunya juga makin dipakai otak yang berkegiatan biasanya dia makin aktif jaringan selnya jadi mengurangi percepatan dari perburukan penyakit. menarik sekali ya, dok ya. Ini selanjutnya waktu kita mungkin enggak lama lagi nih, dok. Tapi masih banyak pertanyaannya, saya coba bacakan lagi ya, dok. bagaimana anggota keluarga yang lain menanamkan caregiver yang juga lansia. Ini pasangannya ya, dok ya. Jadi, sama-sama lansia. Apakah ada kelompok hubungan atau support group di luar keluarga yang bisa mendukung caregiver lansia yang pasangan pasien? ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang di praktek saya sehari-hari pun juga banyak caregiver yang merupakan pasangan langsung dari pasien ya. Dan usianya pun juga enggak kalah. selanjutnya, dan dengan comorbid juga ya, ada penyakit jantung, segala macam. Dan dengan keluhan yang banyak juga ya. Jadi, kalau misalnya mau sharing gitu ya, sharing dengan sesama caregiver, waktu itu sih di Rokit Pusat Otak Nasional juga pernah ada sesi sesama caregiver ya, waktu itu kita pernah adakan ya, tapi di era pandemi ini kita kurangi dulu. Jadi, ada pertemuan sesama caregiver untuk saling mengetahui kondisi pasangannya masing-masing. Oh, saya ini seperti ini loh. Suami saya seperti ini loh di rumah. Isteri saya seperti ini di rumah. Jadi, ada sarana juga sih untuk saling sharing ya. Yang kedua, memang si pasangan lansia tersebut juga yang ditinggalkan sendiri ya, tanda butir, anggota keluarganya pun juga harus ada apa namanya, ikut serta. Kalau di luar pandemi kan memang bisa ya, bergantian, datang gitu ya, misalnya saat weekend. Kalau misalnya hanya berdua, kalau hanya berdua itu wajib mereka harus ada datang saat weekend untuk release stressnya di pasangan yang satu lagi ya, maksudnya si caregiver yang pasangannya itu harus ada menghabiskan waktu satu atau dua hari dalam seminggu untuk release stressnya. Jadi, harus ada anggota keluarga yang tanda kutip ya, sesuai dengan protokol kekehatan ya, maksudnya menggunakan APD juga ya, masker, cipangan dulu, dan sebagainya. Dan memang anggota keluarga dekat ya, kalau memang bisa dibuktikan dia memang apa namanya, tidak tidak keluar rumah gitu, maksudnya memang sehari-harinya di rumah saja, kalau misalnya seperti itu. Jadi, pergantian gitu ya. Pergantian, ada salah waktunya, seperti itu. Dan tetap ditanyakan terus perkembangan penyakitnya seperti apa ke orang tuanya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, sebelum kita menutup kegiatan suara ini, ini pertanyaannya sudah mirip-mirip sama yang sebelumnya nih dok, ditanyakan lagi. Apakah demensia hanya terjadi pada orang usia lanjut? Apa perbedaan demensia dengan amnesia? ya memang demensia ini tadi telah saya jelaskan bahwa faktor risiko pada yang Down syndrome. Down syndrome ini kan terjadinya pada anak-anak. Mereka tentu tidak sampai usia lanjut sudah masuk sindrom demensia ini. Karena mereka memang mempunyai penyakit degeneratif, penyakit ya itu penyakit genetik yang di otak sehingga perkembangan mentalnya sangat terlambat. Dan dalam usia muda mereka sudah cepat masuk ke sindrom demensia ini. Tapi ada juga demensia yang genetik munculnya lebih awal di usia-usia 50, 60, nah ini faktor genetik ini hanya 1%. Jadi kalau yang skoradi demensia ini 5% pada usia 65 tahun. Dan makin usia tua kejadian demensia ini lebih banyak. Demensia ini merupakan kumpulan gejala. Jadi di sini ada gejala gangguan daya ingat memori, hal-hal yang baru ini biasanya istilahnya disebut amnesia. Jadi dia lupa hal-hal yang baru terjadi. Nah beda dengan demensia. Demensia itu kumpulan gejala. jadi di situ juga ada amnesianya, ya gangguan fungsi eksekutif, ada gangguan fungsi visio-spasial, fungsi atensi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa mengerti apa bedanya amnesia dan demensia. Pada stroke bisa terjadi transient systemic attack, artinya serangan yang sesaat, tidak lebih dari 24 jam, tapi menyumbat ke daerah memori. Jadi pasien bisa tiba-tiba lupa dengan sekelilingnya, mengalami kebingungan. Tapi karena sumbatan ini lepas lagi, yang tadinya kita lihat dari amnesia, kemudian kembali menjadi normal. Ini bukan demensia. Itu bedanya amnesia dan demensia. Baik, terima kasih banyak lukar atas pengontarannya. tersebut ya, Dr. Asnel, Dr. Mado. Pertanyaan terakhir tadi nih dok, sudah kita jawab. Atau ada closing sermon atau ada yang disampaikan dok untuk penonton sobat otak. Kepada sobat otak sekalian, kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dengan acara webinar yang kami pelenggarakan dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. jadi dalam pandemi COVID-19 ini sobat otak semua harus tetap sehat, jaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker, juga selalu cuci tangan rajin ya, keluarga mengingatkan, dan juga pada lansia tentu tidurnya harus jam 10 sudah tidur supaya bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Jangan terlalu lama tidur di siang harinya, supaya malam hari dapat beristirahat dengan baik. Demikian, terima kasih, selamat sore, salam sejahtera semuanya. Oke, demikian diskusi kami seputar demensia di era pandemi COVID-19 ini, semoga yang dipaparkan hari ini dapat membantu dan menambahkan informasi untuk Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu di rumah, terutama yang mempunyai keluarga dengan demensia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, selamat sore. Terima kasih, dok. Terima kasih.